Hai co-friends, di sini ada pertanyaan tentang alkuna yang paling banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh orang. Nah, alkuna sendiri dia termasuk rantai tak jenuh ya. Oke, alkuna itu masuk rantai tak jenuh. Nah, maksudnya tak jenuh itu apa sih? Dia punya ikatan rangkap tiga, gitu. Karena alkuna punya ikatan rangkap tiga, alkuna mudah mengalami yang namanya reaksi adisi, gitu ya. Reaksi adisi, jadi mudah diisi oleh atom atau gugus atom, gitu. Nah, alkuna jika diadisi, nanti dia akan berubah jadi alkena, lalu akan berubah lagi menjadi al-alkana. Atau biasanya kalian ingat reaksi adisi itu ikatan rangkapnya berkurang, gitu ya. Karena alkuna mudah mengalami reaksi, nah sehingga manfaat utama dari alkuna itu untuk pembuatan senyawa-senyawa organik lainnya. Oke, tapi ada satu alkuna yang sangat banyak dimanfaatkan, yaitu etuna. Etuna atau lebih dikenal sebagai asetilena ya, asetilena. Rumus kimianya C2H2. Nah, manfaat pertama dari alkuna, yaitu dia biasa digunakan untuk lascarbid. Oke, apa sih lascarbid itu? Dia untuk menyambung logam ya. Untuk menyambung logam. Nah, alkuna yang ini itu atau asetilena ini dihasilkan dari karbid. Karbid itu rumus kimianya CAC2. Direaksikanlah dengan air. Nah, nanti dia berubah jadi CaOH dan gas asetilena. Nah, gas asetilena inilah yang digunakan untuk menyambung logam. Kenapa? Karena gas asetilena ini ketika dibakar, dia akan menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Sekitar 2.500 sampai 3.000. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengelas logam atau menyambung logam. Fungsi lain dari etuna, yaitu digunakan untuk penerangan dan untuk pematangan buah. Oke, jadi kesimpulannya alkuna yang banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh orang yaitu adalah etuna. C2H2. Oke, sekian untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal kali ini.